Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di channel Youtube kita, Erie Vlog, dan dimasih di OMG! Oh Master Gombal! Kali ini, gue Rian ada di Kota Tua. Tepatnya kawasan Kota Tua nih. Enak banget ya di sini, kalau kita ngelakuin challenge yang sebelumnya ada gue lakuin. Which is itu adalah, gue akan gombalin cewek-cewek yang ada di sini, yang dimana gue gak kenal sama sekali cuy. Berapa banyak cewek yang bakal gue gombalin, dan seperti apa reaksi mereka ketika mendengarkan gombalan gue. So, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung cabut! Eh, seru amet, lagi ngapain mbak? Gak lagi, bikin tugas. Bikin tugas? Pasti pada pelajar ya. Mbak, tau gak mbak? Pelajar itu ngingetin saya akan sesuatu. Buat lebih belajar lagi, untuk lebih mencintai kalian berdua. Oh my God! Mbak, ini sesabian kan ya? Iya gak sih? Iya gak? Aku mau tebaran, boleh gak? Aku bukan ya? Mau tau gak kenapa? Muka mbak sih bikin adem banget loh, as! Mbak, tau gak bedanya Asian Games sama mbaknya apa? Gak tau, emang bedanya apa? Kalo Asian Games itu, energy of Asia. Kalo mbaknya ini, energy of my life. Aku pernah coba melapnya, beri patuh. Terpengkau kembar waduh, naik alatimu. Kalo mbak, lagi foto-foto ya mbak? Iya. Mbak, ke koto naik apa? Naik kereta. Naik kereta? Berarti kakinya gak kenapa-kenapa dong? Oh, gak kenapa-kenapa. Kalo hari ini, abis gini, saya ajak buat jalan, kakinya masih sehat kan? Berarti kita bisa jalan bareng dong? Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Hai mbak, sore. Lagi jalan-jalan ya? Iya. Pulang kerja ya? Iya. Mbak siapa namanya? Tessa. Tessa sama Hana. Hana, oke. Mbak Tessa tau gak bedanya Garuda sama Mbak Tessa? Gak tau. Kalo Garuda itu, di dadaku. Kalo Mbak Tessa, di hatiku. Percaya, aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada. Nah, gimana guys? Gombalan gua hari ini. Oke banget kan semuanya. Pasti yang nonton pada buffer semuanya langsung praktek ke pasangannya. Ingat sekali lagi, gua ngelakuin Gombal Challenge ini bukan buat nge-prank atau buat ngerjain orang. Tapi buat bikin semua yang nonton tetap selalu senyum. Karena senyum itu lebih indah dilihat daripada kalo nangis. Buat yang ada di rumah, dimanapun kamu itu berada. Kalo misalnya punya Gombalan yang cakep banget tentunya, bisa langsung tulis di komentar di bawah ini. Karena Gombalan yang paling cakep, bakal gua pake buat di episode selanjutnya, oke? Kalo kalian suka sama video ini, bisa langsung kasih like. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Air TV kita. Oke, see you at the next episode. Bye-bye!